Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Semoga teman-teman bintang-lintang kreatif Dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Pada video ini Saya akan membahas Cara menggambar proyeksi rupa Part 8 gambar teknik Terima kasih kalian sudah melihat video Tek-tek gini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa tekan loncengnya ya Gratis Teman-teman Bintang-bintang kreatif Saya akan menggambar Proyeksi Eropa Jadi gambar Yang dijadikan Gambar 2D dalam proyeksi Eropa Adalah 3 dimensi seperti ini Ada ukurannya jelas Lengkap Untuk Proses awal Yang dilakukan adalah Membuat garis bantu Tidak seberapa tebal Tipis saja Jadi garis ini hanya Garis bantu ya Pakai penggaris Garisnya bebas disini teman-teman Ini garis bantu Sehingga nanti Juga ini menarik Sikuan ya Menggunakan penggaris Siku ya teman-teman Ini Kita tarik garis ini saja Ini adalah garis bantu Dalam menggambar Proyeksi Eropa Untuk kebawahnya Tinggal kita tarik saja Kita panjangkan Kursor saya ini adalah Pensil ya teman-teman Jadi Saya menggaris bawah Tidak Menerangkan tentang Cara Penggunaan NotoCAD Tapi Bagaimana Cara Kita menggambar Proyeksi Eropa Setelah ada garis bantu Seperti ini Ini nanti Proyeksi Eropanya Dalam bentuk Gambar dua dimensi Untuk tampak depan Posisinya disini Teman-teman bisa bayangkan Tampak depan ini ya Terus Tampak Samping itu disini Karena tampak sampingnya ini Kan Setelah benda Disini Ini Tampak sampingnya Di sebelah sini Dan tampak atas Itu posisinya Di bawah Tampak atas Posisinya di bawah Untuk proyeksi Eropa Pertama Adalah Kita mulai gambar Tampak depan Yang posisinya disini ya Biar teman-teman Mudah ya Akan saya kasih Tulisan aja Tempat-tempat Gambar ini Tempat-tempat Proyeksi ini Jadi tampak depan Tampak samping Tampak atas Seperti ini Jadi ini Hanya untuk Penempatan gambar aja Jadi teman-teman akan Mudah Paham Dengan Bagaimana Menggambar Proyeksi Eropa Dengan Bentuk gambar Tiga dimensi Yang seperti ini Sudah lengkap Dengan ukurannya Sekarang Sekarang Saya mulai Dengan tampak depan Bisa langsung Membayangkan Tampak depannya Dari Gambar Tiga dimensi Ini Ya Kita Gunakan Garis setengah ini Seperti garis bantu Garis yang ini Garis bantu itu Untuk penempatan Penggaris Taruh aja Penggarisnya Disini Jadi untuk Penggaris yang Satunya Tinggal kita Menarik saja Oke Nanti biar simetris ya Antara tampak Depan Tampak samping Dan tampak atas Jaraknya sama Ini kan Ukurannya 50 Panjang 50 Tinggi 50 Oke Ini sudah Dipasangkan Ini Karena biar simetris ya Berarti langsaya Mulai dari sini 50 Berarti ini Oke Ini geser lagi Ke angka 65 Karena kan Ini kurang ini 15 mili Ini langsung kita baca ini Tinggi 35 Disini Langsung disini Oke Ini 35 Bisa di cek Teman-teman Di bawahnya Ini kan bisa membantu ya Untuk Ini Ukuran yang ini Yang belakang ini 35 Tinggal Kita paskan Kita paskan aja Teman-teman Ini disini Penggarisnya Terus digeser Ke kiri Terus digeser ke kiri Besar kiri Ini kiri Kita ya Kiri Kita yang baca gambar ini Bukan kiri benda Biar sama persepsinya Teman-teman 35 Menurut juga bisa Ngecek lagi Garisnya 35 Tinggal kita buat Semper aja Tampak depan yang Seperti itu Sudah selesai Kenapa Gambar Tiga dimensinya Saya perlihatkan Terus disini Supaya teman-teman Bisa langsung Membayangkan Terus ya teman-teman Bahwa Bentuk tiga dimensinya Seperti ini Jadi kita harus Menggambar Seperti apa Sekarang Ya Sekarang kita Pindah aja Untuk Ini Penggaris Kan tadi 15 kan Dari bawah Dari garis bantu Ini ukurannya 8 8 ya Kita tarik Ke 8 Isinya Penggaris seperti ini Tetap Untuk mencari Kesikuannya Kita taruh Penggaris yang ini Di Garis bantu ini Nanti garis bantu bisa diapus Setelah selesai Teman-teman Penggaris ini kita Pake Jadi tidak Merubah posisi penggaris Kita juga bisa Mengecek Kalau 35 itu Sejajar Dengan Ini Camper yang ini Camper yang ini Berikan lagi ke bawah Jadi jarak 15 Berarti ini 15 Tambah 15 Berarti 30 Di sini Sudah ketemu jaraknya Persis Ini ya Tarik garis dari sini Sudah Sekarang kita tinggal Menggambar Tampak depannya Untuk Ini Lubang ya Teman-teman Untuk tampak depan Lubang ini berukuran 8 8 x 18 Dari Samping sini 8 Kita tinggal Gini aja Teman-teman Kalau pakai Penggaris Ini Karena sudah Tinggal Geser 8 8 ini Terus Deser Kesini 12 Teman-teman Bisa cek Ini Saya cek Kurangnya 8 18 Dan ini adalah Garis Putus-putus Karena Tidak tampak Untuk tampak Depan Sudah Selesai Kita Sekarang Ketampak Samping Tampak Sampingnya Karena proyeksi Rupa Tampak Sampingnya Kan Di Sebelah Sini Tampak Tampak Samping Dari Sini Maka Terletak Di Sebelah Kanan Benda Kan Dari Tampak Sampingnya Kiri Benda Posisi Menggambarnya Di Kanan Benda Baik Sekarang Kita Gambar Tampak Samping Tampak Samping Proyeksi Eropa Tampak Samping Ini Garis Penggarisnya Sudah Saya Taruh Di Garis Pantu Kesukannya Sudah Tampak Berarti Tinggal Saya Taruh Haja Penggarisnya Disini Biar Nanti Simetrisnya Sama Posisi Jarak Antara Gampak Samping Tampak Depan Tampak Atas Garis Saya Akan Membuat Garis Vertikal Dulu Ini Garis Ini Garis Yang Total Ini Nanti Ini Naik Sedikit 8 Saya Geser Sekarang Untuk Menjadi Ukuran 50 50 50 50 mili Ini Kemudian 15 Saya Geser 15 Mili Disini Geser 15 15 Tapi Kan 8 Berarti Ini Diatasnya 8 Diatasnya Angka 8 Naiknya Adalah 35 Bisa Dicek Untuk Uppan Nya Sekarang Kita Buat Garis Ini Yang Atas Kurangnya Adalah 20 20 Kita Taruh Aja Ke Garis Di Sini Korno Sudah Bisa Menarik Kesekuan Dari Penggaris Ini 20 Terus Kita Buat Jumper Tampak Sampingnya Modelnya Seperti Ini Tampak Yang Terluar Ukuran Terluar Sudah Modelnya Terbentuk Sekarang Kita Buat Garis Ini Yang Dari Bawah 35 Langsung Dengan Penggunakan Penggaris Sikunya Sekalian Juga Ngecek Ukuran Yang Sebelah Sini Sejajar Sama Sekarang Kita Tarik Garis Ini Ini 35 Garis Campernya Sudah Tampak Sini Sekarang Yang Proses Yang terakhir Adalah Menggambar Lubang Lubang Ini Nanti Garis Putus Putus Dari Depan 10 Langsung Saya Letakkan Penggaris Disini Jadi Penggaris Ini Biar Disini Aja Untuk Membantu Kesekuan Ini Tinggal Kita Tarik Dari Sini 10 Mili Dari Depan Terus 8 Depan 10 18 Ini Dari Sini 10 Ini 8 Untuk Lubangnya Adalah Putus Putus Teman Teman Kelihatan Putus Putus Garis Karena Tidak Tampak Ini Adalah Tampak Samping Proyeksi Eropa Dari Benda 3 Dimensi Yang Seperti Ini Tampak Samping Ini Tampak Samping Kanan Di Tampak Samping Kanan Digambar Di Sebelah Kiri Benda Saya Ngomong Kiri Benda Bukan Kiri Kita Kemudian Kita Akan Menggambar Tampak Atas Saya Lihat Lagi Teman Teman Jelas Bayangkan Tampak Depan Jajar Tampak Samping Posisinya Layout Dari Proyeksi Eropa Ini Adalah Seperti Ini Untuk Tampak Samping Gambar Tiga Dimensi Modalnya Seperti Ini Sekarang Kita Membuat Gambar Tampak Atas Tetap Untuk Kesimetrisan Gambar Biar Sama Jarak Tampak Depan Tampak Samping Dan Tampak Atas Ini Menggunakan Garisnya Sama Dari Garis Bantu Ini Ada 15 Menarik Aja Teman 15 Juga Terus Ditarik Kesini Oke Kemudian Kita Geser Ke Ukuran 50 Ini Berarti 65 Kan 15 Ditambah 50 Sama 65 Oke Di Proyeksi Europa Tanpa Atas Posisinya Di Bawah Dan Model Gambarnya Seperti Ini Bisa Teman Teman Lihat Juga Saya Bikin Kotaknya Dulu Ukuran 50 Kali 50 Ini Ukuran Kotaknya Ukuran 50 Kali 50 Tanpa Atas Sekarang Saya Pindahkan Untuk Penggaris Bantunya Posisinya Di Sekarang Kita Buat Garis 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 Belakang Ini Tebelnya 8 Dan Kesininya 15 Oke 15 Berarti Kan Mundur Dari Ini Ini Sepuluhan Saya Besarkan 8 Disini Tapi Dari Sini 15 Berarti Tinggal Tarik Aja Ini 15 Disini Langsung Ditarik Garis Ke Kemudian Yang Ini Kan Mundur 15 Juga Sama Teman Teman Kita Ambil Dari Angka 50 Ini Adalah 65 Karena Sudah Jadi Jarak Ini Tadi Biar Sama Maksudnya Cuma Itu Maksudnya Mundur 15 65 Disini 15 Ini Dari Sini Kesini 15 Tinggal Kita Tarik Garis Ini 15 Langsung Kan Saya Ngomong Horizontal Gambar Garis 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 Langsung Ini Lubang Lubang Dari Depan 10 Depan 10 Nah Ini kan 10 Garis Garis Ini Saya Lihat Teman Teman Ini 10 10 10 Dari Tepi 8 Oke Ini Berarti 10 Dari Sini 8 Oke Berarti Panjangnya 18 18 18 18 Seperti Ini Bisa Dicek Teman Cek Angkanya 18 Kan Teman 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 18 Disini Oke Untuk Garis Garis Risontal Lagi Yang Kedua Ini Berarti Yang Ini Kan 8 Kali 18 Langsung Kita Buat Lagi Aja Dinaikkan Ke Angka Ke Bukan Angka Ke 8 Mili Berarti Disini Disini Kalau Dari Atas Itu Angkanya 47 Sudah Dari Sini 8 Berarti 8 Disini Terus Sampai Angka Ini 41 Untuk Garis 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 Horizontal Sudah Teman Teman Sekarang Kita Langsung Ke Garis Vertikal Berarti Akan Akan Saya Pindahkan Pindahkan Lagi Penggaris Ini Penggaris Yang Saya Taruh Di Garis Guantu Ini Saya Membuat Garis Yang Ini Yang Tampak Atas Dari Tampak Atas Ini Kan Jarak 15 Berarti Mundur Kesini Tinggal Saya Ikuti Penggaris Ini 15 Mili Saya Tarik Dari Sini Ke Titik Ini Kan Tadi Saya Bikin Horizontal Dan Untuk Garis Ini Champer Garis Kemiringan Kan Dari Sini 35 15 Jadi 35 Berarti Mundur Saya Geser Kesini Lagi Setelah Mundur Bebas 20 Mili Lagi Sudah Tarik Gini Untuk Lubang Ini Langsung Teman 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 Juga Bisa Menggunakan Ini Juga Penggaris Ini Kalau Untuk Meyakinkan Kesikuan Kesikuan Sebenarnya Pakai Titik Titik Ini Sudah Bisa Biar Hati Hati Kesiku Kemudian Ini Geser Kesini Penggaris Ini Geser Ke 18 41 Tinggal Ditarik Lagi Tampak 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 Atasnya Tapi Masih Ada Yang Kurang Teman Teman Ini Penggaris Untuk Membantu Sudah Saya Pindah Karena Saya Akan Membuat Garis Yang Ini Angka 20 Ini Penggaris Saya Taruh Di Sini Langsung Penggaris Saya Geser Saja Tambah Jarak 20 Jadi Dari 15 Ditambah 20 Ini 35 35 Di Angka Penggaris Tapi Ukuran Ini Adalah 20 Teman Teman Bisa Lihat Kan Saya Tarik Sini Angka 20 Ini Untuk Tampak Atas Teman Teman Semua Lintang Lintang Kreatif Jadi Saya Akan Ini Selalu Memperlihatkan Gambar Tiga Dimensinya Ini Agar Teman Teman Mudah Membayangkannya Teman Teman Bintang Lintang Kreatif Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Saya Baik Selesai Semoga Bermanfaat Caranya Dan Teman Teman Benar Benar Paham Tentang Proyeksi Eropa Semoga Bermanfaat Sehri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh